Halo, Assalamualaikum. Kita membuat kue dorayaki yang ekonomis tetapi enak, lembut, dan pasti berhasil. Penasaran cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Siapkan wadah, masukkan 5 sendok makan gula pasir atau kurang lebih 50 gram. Tambahkan 2 butir telur ayam. Selanjutnya, kita aduk sampai gula larut dan tercampur saja. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel youtube kami, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Setelah gula larut, kita masukkan 200 gram tepung terigu atau kurang lebih 3 sendok makan. Lalu kita tambahkan 2 tetes vanili essence. Ini bisa diganti dengan vanili pupuk ya. Selanjutnya, kita aduk sebentar. Agak sedikit berat, jika tidak ingin capek, bisa kita gunakan mixer ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. 10 sendok teh soda kue. Lanjut, kita masukkan 100 ml air. Kita masukkan secara bertahap, lalu aduk sampai nanti menjadi adonan yang licin. Terima kasih telah menonton! Setelah menjadi adonan yang licin, halus dan tidak bergerindil, kita tutup menggunakan serbet, lalu istirahatkan kurang lebih 15-20 menit ya. Lanjut setelah diistirahatkan, lalu dadar menggunakan wajan ati lengket yang sebelumnya telah terlebih dahulu dipanaskan. Kita masukkan 1 sendok sayur adonan, masak menggunakan api kecil saja ya. Setelah pori-porinya terbentuk sempurna, balik sebentar saja, lalu kita angkat pindakan ke piring, lanjutkan sampai adonan habis. Setelah selesai, disini kita kasih olesan selai coklat. Untuk selai coklatnya, kita buat sendiri bisa. Cara membuatnya bisa kalian lihat di video sebelumnya dan resepnya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Kita tutup, lalu tekan-tekan pinggirnya, supaya rapat. Durayaki ini selain enak untuk camilan, bisa juga untuk sarapan, untuk bekal sekolah, untuk bekal kerja. Nah, ini sudah selesai. Dan ini sudah kita potong. Terima kasih sudah mengikuti video kami kali ini. Jangan lupa dicoba di rumah dan jangan lupa ikuti video kami yang lainnya. Salam manis untuk orang-orang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.